Sampai jumpa di video selanjutnya Para pemilih harus kritis dalam melihat laporan ini Anda lihat saja laporannya, dari situ nanti Anda bisa menentukan Mana yang melaporkan apa adanya, mana yang melaporkan tidak sesuai apa adanya Komunikasi beda dengan ekspresi Kalau berekspresi atau gantung kita, pokoknya saya mau mengungkapkan Orang lain paham apa tidak itu soal lain Kalau komunikasi artinya ada pengirim pesan, penerima pesan, dan isi pesan Ketika saya berdiskusi dengan warga kampus Maka saya berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh warga kampus Ketika saya berkomunikasi dengan warga di kampung-kampung Yang pendidikannya berbeda-beda Maka saya harus berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami Mungkin ada baiknya sesekali Teman-teman lihat, ikut waktu saya kampanye Rasanya mungkin Anda pulang dan mungkin Anda berkesimpulan Apa ini masih Anies Baswedan ya? Karena disitu saya ngobrol Betul-betul Dan saya tidak presentasi Saya tidak orasi Saya bercakap Saya ngobrol Saya ngobrol dengan mereka Dengan orang yang banyak, saya pegang microphone dan saya ngobrol Saya beri conversation Anda datang saja lihat sekali Kalau perlu Anda rekam Terus nanti Anda akan ambil kesimpulan sendiri Dan itulah sebenarnya Pesan utama Bahwa yang ditawarkan adalah kepemimpinan Dan tugas pemimpin adalah berkomunikasi dengan semua kalangan Tugas pemimpin bukan hanya berkomunikasi dengan sekelompok orang Tapi dengan semua Dan artinya Kalau berkomunikasi dengan semua Maka bahasa, kosa kata Gaya Itu harus disesuaikan dengan Tipe penerima pesan Siapa penerima pesan? Dan itu caranya Gitu Nomor satu Kalau saya jadi gubernur Saya akan jalankan semua pekerjaan yang tidak dijalankan oleh gubernur sekarang Nomor satu Karena yang tidak dijalankan lebih banyak daripada yang dijalankan Jadi itu nomor satu Saya akan bikin itu jalan dulu Kalau yang sudah jalan itu gampang Tinggal didiam Karena jalan, tinggal dirawat Tapi yang tidak jalan ini loh Kita kadang-kadang sering memperhatikan hanya yang berjalan Lupa Yang tidak jalan itu Apa sih yang tidak jalan? Membangun keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta Membuat akses kesejahteraan bagi warga Jakarta Apakah saya mau meneruskan pembiaran itu? Tidak Saya akan hentikan pembiaran itu Saya akan hentikan pembiaran pada orang miskin Saya akan hentikan pembiaran berhentinya akses pendidikan pada orang miskin Saya akan hentikan Zonanisasi yang membuat orang miskin tidak bisa berusaha di rumahnya sendiri Jadi begitu banyak hal yang tidak dilakukan untuk keadilan sosial Di Jakarta ini yang saya akan lakukan Nah ini lebih mendasar Jakarta 60% perekonomian Indonesia terpusat di sini Dan kemiskinan ekstrim adanya di Jakarta Ketimpangan ekstrim adanya di Jakarta Karena itu Yang Anda sebutkan semua itu adalah benda mati Dan saya tidak berencana membangun hanya benda mati Saya ingin membangun manusianya Bukan benda matinya Benda mati mudah difoto, mudah ditunjukkan Karena itu politisi senang menunjukkan benda mati Karena kelihatan Membangun manusia itu Menjadi terdidik, wawasannya luas Itu kalau difoto tidak ada bedanya Punya keterampilan di foto tidak ada bedanya Tapi disitulah yang menentukan kualitas sebuah kota Saya akan bangun manusianya Saya akan fokus pada keadilan sosialnya Dan tentu saja infrastruktur penopangnya Kita akan bangun terus Relawan adalah orang-orang yang terpanggil untuk Mau berbuat Dan mereka melihat harapan perubahan Dan menitipkannya pada kami berdua Karena itu kami merasa ini sebagai sebuah kehormatan Dan saya pun ketika mendapatkan tugas Untuk menjadi salon gubernur Saya melihat ini sebagai sebuah kehormatan Saya ajak teman-teman relawan itu Saya sejak dulu saya sudah mengatakan Relawan ini tidak dibayar Bukan karena tidak bernilai Tapi justru karena tak ternilai Tidak bisa dinilai rupiahnya Tapi mereka menjadi bagian dari mengubah Jakarta Saya sampaikan pada para relawan semua Bahwa Anda mungkin tidak terlihat Tetapi Anda bisa mengatakan pada semua Saya ikut menjadi bagian yang mengubah Jakarta Tidak cuma duduk diam menonton Dan Republik ini diisi oleh orang-orang yang seperti itu dulu Kalau tidak tidak tegak nih Republik ini Yang kita tahu kan beberapa tokoh-tokoh saja yang ditulis dalam buku sejarah Yang bekerja ratusan ribu orang, jutaan orang Semuanya relawan Nah spirit itu yang kita bangun sekarang Dan Alhamdulillah Jumlah relawan kita sangat banyak Dan relawan itu dalam artian Betul-betul Bekerja secara sukarela Insya Allah kami masuk ke putaran kedua Karena itu kita dapat limpahan dari teman-teman yang lain Terima kasih telah menonton